Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel tukang jadi-jadian kali ini saya akan membuat sebuah keranjang untuk lebaran 2 tingkat kita langsung mulai saja videonya untuk bahan-bahannya saya menggunakan siku aluminium yang kecil seperti ini terus menggunakan hulu bajaringan 4x2 selanjutnya saya menggunakan paku rivet 4x11mm dan triplek melamin seperti ini oke kita akan bikin formasi dulu ini untuk penyusunan air mineral dan kita ukur sekitar 23 ini untuk lebarnya dan panjangnya sekitar 36 nanti kita tambah 3 cm 3 cm ya jadi nanti pemotongannya ini kita akan potong langsung panjang ya 130 cm seperti ini langsung kita potong nanti untuk detail ukurannya rekan-rekan bisa cek di deskripsi video ya ini sudah siap 150 dan 130 cm kita kerjakan yang 130 cm dulu oke kita akan buat sekat ya rekan-rekan ya kita akan potong 3 sisi seperti ini 25 cm terus 39 cm jadi seperti ini untuk sisanya 2 cm kita akan bentuk pola kita buka seperti ini dan kita potong dan kita tekuk ke dalam seperti ini kita tekuk ke dalam dan ini untuk yang sudah kita potong 3 sisi kita bikin pola untuk nanti tekukan ke dalam juga ini 1,5 cm kita potong kanan dan kiri setelah itu setelah kita tekuk ke dalam bagian sisi tepinya kita potong melengkung supaya rapi dan ini tinggal ditekuk ya rekan-rekan ya tinggal ditekuk jadi tidak ada sambungan nanti di tiap sudutnya jadi lebih aman oke kita tekuk sampai membentuk sebuah kotak seperti ini ini untuk bagian atas ya kita bur 4 mm dan langsung kita pasang paku rivet dan kita kencangkan menggunakan mesin rivet bisa juga menggunakan tang rivet juga tidak masalah kita rivet semuanya di setiap sudut selanjutnya ini kita tekuk untuk bagian ujung sisanya supaya tidak ada rongga di pojoknya kita paku rivet juga oke rekan-rekan sudah jadi kurang lebih seperti ini untuk tingkat yang di atas ini bagian sudut dalamnya juga sudah rapi tidak terlihat potongannya seperti ini selanjutnya saya kerjakan juga untuk yang tingkat bawah ukurannya hampir sama cuma lebarnya dia lebih lebar 10 cm untuk proses penyambungannya untuk proses penyambungannya sama persis tinggal kita paku rivet di setiap ujungnya nah kurang lebih seperti ini rekan-rekan untuk bagian bawah dan ini bagian atas sudah siap selisihnya 10 cm selanjutnya kita akan potong untuk triplek melamin untuk bagian penampang bawahnya kita langsung mal saja dari kotak yang sudah kita buat supaya nanti bentuknya sama persis selanjutnya kita potong tripleknya menggunakan cutter saja sudah cukup karena tidak terlalu tebal seperti ini kita langsung potong oke kita amal juga untuk yang tingkat atas seperti ini yang lebih kecil ya langsung kita potong sama prosesnya selanjutnya kita akan kerjakan untuk yang bagian atas dulu seperti ini kita balik dan kita akan kerjakan dari bagian bawah untuk sisi tepinya kita kasih siku aluminium seperti ini kita potong di setiap pojoknya kita kasih segitiga seperti ini terus langsung kita tekuk jadi ini tidak potongan satu persatu ya menjadi kesatuan yang utuh cuma kita tekuk saja jadi hasilnya lebih rapi seperti ini langsung kita bor dari bawah dan langsung kita paku rivet kita kasih paku rivet yang agak banyak ya rekan-rekan ya 4 dan 3 di setiap sisinya kurang lebih seperti ini jadi nanti lebih kuat menahan beban oke rekan-rekan kurang lebih seperti ini hasilnya sudah dipasang untuk triplek melamin ini ada sedikit variasi di hulunya nanti membuat ada tambahan motifnya lebih bagus di bagian bawahnya seperti ini dan kita kerjakan juga untuk yang tingkat di bawah prosesnya sama persis kita pasang triplek melamin dan kita pasang untuk siku aluminiumnya seperti ini rekan-rekan sudah jadi dua ya jadi untuk bagian bawah dan bagian atas proses selanjutnya kita akan kerjakan untuk bagian kaki yaitu kita potong panjangnya 52 cm seperti ini kita potong sebanyak 4 ini untuk kakinya dan satu untuk handle nya nanti kita kerjakan untuk kakinya kita akan satukan bagian ujungnya seperti ini dan nanti bagian bawahnya jaraknya 30 cm seperti ini kita bentuk polanya untuk pertemuan kita potong bagian samping-sampingnya ini supaya nanti bisa masuk untuk hulu yang kedua selanjutnya selanjutnya setelah pas tinggal kita satukan seperti ini kita masukkan dan langsung nanti kita satukan menggunakan paku rivet seperti ini kita bor dan kita pasang paku rivet kita pasang dua sudah cukup dan nanti kita balik di sebagian baliknya juga kita paku rivet sebanyak dua oke rekan-rekan sudah jadi ya untuk dua set kakinya ini sudah siap selanjutnya ini saya akan buat untuk potongan menggunakan papan multi-plag tebalnya 15 mm saya potong 3 x 4 cm untuk menutup ujung hulunya kita langsung tutup saja ujung hulunya ini untuk bagian handle dan bagian kakinya sama kita tutup nah seperti ini kita tutup semuanya supaya lebih rapi selanjutnya ini bagian ujung kakinya bagian atas kita bentuk pola untuk handle nya kita potong polanya seperti ini lebarnya kurang lebih 1,5 cm selanjutnya kita pasang kakinya di bagian bawah ini dengan cara kita mur baut bisa menggunakan M4 atau M5 seperti ini ya oke kita kerjakan untuk kaki sebelah kanan prosesnya sama kita bur dulu dan langsung kita mur baut seperti ini setelah sudah kita tinggal pasang untuk tingkat atasnya tinggal kita masukkan seperti ini ini jaraknya dari bawah adalah sekitar 22 cm kita bur saja dan kita masukkan untuk mur bautnya langsung kita kencangkan kanan dan kiri oke setelah sudah tinggal kita pasang untuk handle bagian atas tinggal kita masukkan seperti ini kita rapatkan kanan dan kiri dan langsung kita skrup dengan bagian ujung kakinya kita skrup 3 bagian samping kiri dan kanan nah kurang lebih seperti ini rekan-rekan sudah jadi untuk keranjang tingkat untuk lebaran kita kali ini bisa untuk menyimpan makanan langsung saja kita taruh di meja seperti ini kita akan coba nanti untuk menaruh beberapa minuman dan beberapa makanan yang akan kita sajikan untuk lebaran nanti ini bagian atasnya akan saya taruh beberapa air mineral seperti ini yang praktis saja ini bisa muat lumayan ya bisa 15 cup bisa kita taruh terus nanti untuk bagian bawah bisa kita taruh kopi ataupun minuman yang lain dan beberapa makanan saji untuk para tamu seperti ini kurang lebih rekan-rekan hasil kerja kita kali ini untuk membuat keranjang lebaran model tingkat segitiga untuk bahan yang digunakan tidak banyak tidak sampai 2 batang nanti untuk detailnya rekan-rekan bisa cek di deskripsi video untuk finishing saya lebih suka warna seperti ini saja ya rekan-rekan ya agak silver dan seperti model teknik pabrik begitu ya jadi saya lebih suka seperti ini bagi rekan-rekan yang mau di finishing chat silahkan tinggal di aplikasikan untuk chatnya sesuai dengan kesukaan rekan-rekan mau warna apa kurang lebih seperti ini nanti rekan-rekan bisa tambahkan aksesoris yang lain rekan-rekan yang tidak mau ribet dan tidak mau repot silahkan beli yang sudah jadi di toko juga banyak yang jual yang kreatif yang suka bikin-bikin mari kita terus berkarya supaya kita lebih banyak menghasilkan karya-karya yang lebih bagus lagi baiklah rekan-rekan terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir bagi yang belum subscribe di klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati